Video sure ramai di Twitter, Rebecca Klopper tutup komentar Instagram, netizen bahas tahilalat. Heboh video sure seorang wanita mirip aktris Rebecca Klopper dengan seorang pria beredar di Twitter. Seiring kabar miring tersebut, Rebecca Klopper menonaktifkan kolom komentar di akun Instagramnya. Namun, beberapa postingan masih bisa dikomentari hingga netizen memanfaatkannya untuk menuntut klarifikasi dari bintang film, pelukis hantu, tersebut. Salah satunya, yakni postingan fotonya bersama sang kekasih Fadli Faisal. Sebagian komentar netizen mengaku shock dan tak menyangka. Rebecca Klopper disudutkan. Namun, masih ada pula yang berharap jika pria di video tersebut bukan Fadli. Semoga di video itu bukan kamu ya Fadli. Gak nyangka. Kukira becah itu mahal, ternyata sebaliknya, tulis akun Nai Revi. Kukira polos, ternyata pro banget, tulis puluh-puluh. Ebagian netizen rupanya masih meyakini wanita di video tersebut bukan Rebecca. TP tailalatnya bedawoyi, tulis FTR DNA. Ada pula yang tak peduli dengan video tersebut dan tetap mengidolakan Rebecca sebagai aktris peran. Bahkan ia mendoakan hubungan Rebecca dan Fadli langgeng. Hingga berita ini diturunkan, tim Tribunews berusaha menghubungi Rebecca Klopper dan Fadli untuk klarifikasi. Haji Faisal, ayahanda Fadli Faisal, tak mau mengomentari soal video syur mirip Rebecca Klopper dan seorang pria yang heboh di Twitter. Pada Senin, 22 Mei 2023, Rebecca Klopper sempat trending Twitter. Dalam jajaran trending Twitter, nama, Becah, sempat menduduki urutan paling atas dan mendapat lebih dari 60 ribu cuitan. Namun, saat kembali dipantau Tribunews, Rebecca Klopper sudah tak masuk jajaran trending Twitter lagi.